Hai itu depannya ada acara-acara Oh ada event, cuman katanya masih toxic ya Masih ada bocoran-bocorannya aja nih kita cari di internet Tapi Desember kita ntar 1 Desember Nah di Desember Iya 1 Desember Itu ketifan yang pertama Ada di ekobar Tumang Yang namanya apa? Pop up Pop up Itu insya Allah yang main itu Oh belum 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 diumum nih buat pengen yang main Kasih tau aja Kau masih tau ya Pokoknya bent-bentuwir 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 Jadi ada Hamdan ATT disini yang main Ada Mansur S Ada Cacahan 3 Dan lain Yusul Yusul Oke nih Ya saya nanti untuk nangas itu Desember kita ada event di Ekomah Tumang 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 Oh ada Tosca datang aja bawa biji, bawa kaki, yang datang sejangan ribut, yang penting jajah Jangan lupa bawa kolesterol Bawa kolesterol Dan jangan lupa berjendah sebetnya Sini tuh Jack yang baru Eh Sini yang baru Terus apa, Lty Body juga ngasih Lty Body yang baru ngasih Terus ada album dari Pak Ibu, Interaksi Itu bisa didapatkan di kita Terus ada, oh katongnya Oh iya iya, ini juga bisa didapatkan di Masih ada ya Masih ada ya Dari Katonet Oh iroh masih ada Katonet di JSKF Merchandise Masih ada, Insya Allah masih ada Itu bisa langsung di konten da JSKF Merchandise-nya Stefan Gens Dari Band Katolik Serenade yang akan Bermain juga mau-main ini Dan Prancis punya Langsung, wah bukan main ini Gak hanya lagi Gak hanya Agnes Monika Gak hanya Agnes Monika Gak hanya Agnes Monimba Gak hanya Agnes Monimba Agnes Monimba Agnes Monimba Gak hanya Aguntes Asmi yang Gak hanya Aguntes Asmi yang Gak Internasional Gak hanya semua lewat Gak hanya semua lewat Agnes Jauh 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 banget Jadi Katolik Serenade pun sudah Gak Internasional Dinis oleh G-1 Rekord Ada dua lagu disini ya Semoga Semoga Tanya Dinis dalam 500 keping Kalau gak salah Kalau gak salah 500 keping ya Tanya Anda 500 keping Dan lagi gaksinnya di Jepang Di Media Sosial Di Di Live Di Skype Di WhatsApp BPM Facebook Instagram Tread Maka Bro Bro Biasanya orang jualan Ada tuh Baru lagi Aduh Masuk di aplikasi Goyteki 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 Mau kemana nih Pak Bo Pak Bo Mau kemana pak Tolong titip lagi Pak itu Mau beli anggur Mau beli anggur Mau beli sini Gakang LP Jadi sekali lagi buat kalian-tahuan yang membawa uang lebih silahkan datang atau cek langsung ke Meja Lapang Di situ ada Dari Dari Ruki Distribution Dan juga ada dari Apa sih Tupperware Kalau mau beli Kalau mau beli Kalau mau beli Kaosnya Jenny Wu Ada semua Ada semua Ada kaos Ada sweater Ada kelana kargo Kelana jeans Kelana pendek Long sweep Kaos kutang swan Kutang swan Kutang swan Sembaknya mau Aduh 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 Buk atas pakaian sama bikininya Ayu Eh Kita wajar-wajar Jenny Wu jadi bisa ditanya sebenernya ada pertanyaannya siapa ke jenny jadi di sini ada jenny hu nanti ini dia merupakan artis solo perempuan dari kanada influensinya agak-agak dari O itu juga agak-agak terpengaruh sama jenny cash jenny hutang dan ini dia sudah datang untuk kali kedua kesini dan dalam dalam rangka tur album dalam rangka dia atau hanya silaturahmi jalan-jalan jenny mas kayak mbak jenny mbak jenny tolong hampir ke depan muka waktu dan tempat kami persilakan semuanya kita ngobrol-ngobrol mbak jenny mbak jenny siapa mbak jenny juga apalagi nanti programnya JSF oh iya positor kita ntar main di eh kita akan main atau pameran ada pameran SCBC 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 itu pameran lah ya kita akan masuk dalam rangka yang acara Jakarta Binali Jakarta Binali berarti Jakarta yang Binal yuk Binal sekali jadi Jakarta Binali itu apa tuh Om Pita Jakarta Binali itu acaranya 2 tahunan Jakarta eh Dewan Senia Jakarta bersama Pinta Aterah PMD Jakarta berbentuk pameran K berbentuk warshop K ini ngompletin programnya dari JSF emang kalau bisa bikin festival karena program awalnya itu workshop workshop distribusi dan udah emang jalan amin 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 kita yang paling gregat untuk nyari rilisan fisik dari band-band yang udah pada rilis betul itu Om karena selama ini saya lihat banyak band-band rilisan dari band-band lokal itu yang lumayan logis lah untuk tahun ini ada yang society rockers ada skapa antun ada impi monster itu jadi sehingga sehingga kita memulahkan itu dia kalau misalnya ada band-nya ada acaranya dan ada ada yang rilis ininya yang mau jualin siapa iya jadi ya kadang-kadang mentoknya masa kita jualan di Indomaret apa nih jauh-jauh kalau ini alhamdulillah ya saya udah bisa membantu buat distribusi jadi mungkin pada awalnya dari JSF ngejar rilisan dari tiap-tiap band mungkin nextnya siapa tau band-nya main band sudah mulai minta dibantu untuk distribusinya ya untuk distribusinya oke itu kembali dong Om nih ke Jakarta Ginali ya Om itu terjelaskan tuh tentang event selanjutnya dari JSF ini jadi Jakarta Ginali itu seperti apa dan kenapa kita dapat kesempatan unik untuk dilibatin di sesi pameran bersama 70 artis ada luar negerinya ada luar negerinya jadi jadi kita setelah presentasi saya suka karena kita dari wadah komunitas juga membuktiin bahwa kalau misalnya lu yang atau lu intesnya jamaik yang sound lu kata harus ngeband ngasih banyak jadi aku belapain lain om penggiat-penggiat yang lain oke jadi bisa jadi distributon bisa jadi penajar lain banyak tipik yang bisa diangkat bahwa yang lu jalani selama ini itu gak berjumpaan ini semuanya serta harus terlalu negasi well recommended ya udah-udahan lebih maju lagi ke depannya di om amin ya thanks juga buat terkidistribusian yang udah yang ngasih bisa para kedua skoy 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 volume 1 skoy volume 1 juga kita beroperasi sama rugi di untuk yang kedua ini kita menawarkan tambahan sergi dari partai moment daddy dan juga dari saudrabe sama dari kalau ada band luar atau solois luar harus di acara ketiga yang penting ada yang bersahabat aja yang penting akrabat bisa menghangatkan malam yang sedang hujan ini siap pulang dapet gebetan kayak layangan dapet bandengar oh ini keluar ternyata setis untuk band selanjutnya selanjutnya semoga band coba 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 kemarin rilis kalau kamu dipanggil buat gue pribadi dan gsf prestasi walaupun dengan nama baru yang yang susah disebutin dari c a l t o n n e t s s e r e n a d e kita ambil dari satu yang memproduce musik-musik skr rocksteady namanya kaltong kaltong dari mana? gak tau dari mana mungkin di jamaica kita duduk aja oh iya biar duduk lebih enak asiknya ya makanya ini sarinya nih habis kayaknya ini pojok 11 o pojok pojok lonceng gimana kesanan waktu kita lonceng kita pokoknya sekarang mau berbicara terima kasih banyak buat teman-teman semua dan juga Jakarta Ska Foundation karena kita bekerja sama bersama Jakarta Ska Foundation itu sendiri sebagai Reproduction di acara ini dari loko dulu om iro biar ngobrolnya lebih asik gitu kalau merompokan punya mobil om iro sampai dimana tadi kita? om? lonceng nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya yang ee wondering kenapa bisa sampai ke jumlah rekort itu? awalnya ada temen kita namanya Arjo Arjo dari Apolote Jogja dia sempat bantuin kita terus dia iseng-iseng kirim pertama ke liquidator musik ternyata liquidator musiknya cuma bisa menawarkan untuk distribusi yaudahlah ya gak berapa lama dua minggu kemudian ada email masuk dari Jules record itu katanya dia dapat rekomendasi dari liquidator musik di Spanyol terus dia jelasin tuh dia pengen cetak kit kita piring piringan hitam 7 inch iya untuk single itu dua lagu kalau gak salah ya? iya dua lagu itu untuk proses rekaman, mixing, mastering itu terima kasih